Al-Fatihah Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah senang banget ya Senang Kita nemenin sahurnya jamaah yang ada di rumah Iya dong Masya Allah Semoga berkah sahurnya Amin Jangan lupa dia Jangan lupa dia Aku benar kuasa hari ini Masya Allah Semoga lancar semuanya ya Sambil bajar ditemenin sama kita Kita akan bahas mengenai Oh gini deh Jadi pasti ya jamaah ini pernah ngerasa mungkin ya gitu Keki gitu Atau iri gitu sama orang lain Orang lain punya ini Terus kita ngeliat kok dia punya ya Kita marah Kita lebih gak suka gitu kan Harusnya gue nih yang kayak gini Pasti pernah kayak gitu ya Mungkin janjian aku doang kali yang pernah kayak gitu ya Ada orang yang lain yang punya lebih Kita pengen lebih lagi dari orang itu Iri Keki gitu kan Mungkin buat orang yang pernah Atau buat orang yang gak pernah Kita akan belajar pada pagi hari ini ya Kita akan bahas Tema kita adalah Sabar besti Jangan keki Ada lagunya Ustaz ya Kau lupa Gimana? Kepala pundak lutut keki Lutut keki Lutut keki Lutut keki Lutut keki Udah ganti Udah ganti Sejak 2020 kayaknya Eh jangan keki Jangan keki Jangan keki Gak boleh Keki gak boleh ya Apalagi kalau misalnya kita ngeliat tetangga Punya motor Ih keki gitu kan Keki Iri Itu sebenarnya udah pasti gak dibolehin dalam Islam Tapi ternyata katanya Ada iri Yang diperbolehkan Dalam sudut mana Islam Iri seperti apa itu Ustaz Syam? Baik Bismillahirrahmanirrahim Tabik guru-guru Saya Zalulung Ustaz Maulana Mas Soni Serta guru-guru kami Yang dimuliakan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Wal mursalihin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in Asbahna Wa asbahal mulku Lillahi Rabbil Alamin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syerahli sadri Wayassir li amri Wahil uqlatan min lisani Yafqahu qawli Waji'alli wazirah min ahli Amin 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 Ya Rabbil Alamin Nawaitu sawma gadin An adai fardishahir Ramadan Hadhi s-sanah Lillahi ta'ala Kita berniat puasa Dan insya Allah Mudah-mudahan puasa kita diterima Sudah dua hari kita puasa Ini hari ketiga Insya Allah Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita Amin Dan ternyata Ada yang bisa merusak amal puasa Yaitu ketika kita Selalu punya penyakit hati Yakni iri hati terhadap orang lain Dan iri hati yang terlarang Namun ternyata Para sahabat ketika ditanya oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang hari ini sudah bersedekah Wah kata orang-orang yang ada pada saat itu Para sahabat radhiallahu anhum Ah pasti hari ini saya yang menang Ternyata Syedin Abu Bakr as-Siddiq sudah angkat tangan Saya Rasulullah Wah Abu Bakr sudah sedekah hari ini Pasti pagi-pagi Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit Syedin Abu Bakr angkat tangan lagi Ditanya lagi Siapa yang hari ini sudah mengurusi jenazah Syedin Abu Bakr angkat tangan lagi Maka para sahabat iri terhadap Syedin Abu Bakr as-Siddiq Bagaimana mungkin ada orang yang amalannya Ini gak ada yang ngalahin gitu Jadi sahabat itu iri juga terhadap sahabat Sahabat yang lainnya Kemudian para sahabat yang mungkin Dalam keadaan fakir gitu ya Gak terlalu kaya mereka datang Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah kayaknya ada perbedaan nih Antara kami dengan orang kaya Kami berjihad Mereka ikut berjihad Kami sholat Mereka ikut sholat Kami puasa Mereka ikut puasa Mereka sedekah Kami gak bisa ya Rasulullah Mereka ngeluarin duit Kami gak bisa ya Rasulullah Karena materi yang mereka punya Lebih banyak daripada kami Maka diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Zikir Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Maka bisa menyeingi amalannya orang-orang Orang-orang kaya pada saat itu Namun ternyata orang-orang kaya mendengar ini Mereka pun mengamalkannya Mereka pun orang-orang dari kalangan fakir mengatakan Bagaimana bisa kami mengalahkan amalan Daripada orang-orang yang punya materi tadi Maka dalam hal amalan pun mereka saling iri mengiri Jadi jangan iri besti apa? Besti Jangan sabar besti Jangan keki Jangan keki Subhanallah Ternyata ada iri yang diperbolehkan Iri yang tidak baik Dalam bahasa agamanya disebut dengan hasud Makanya ada surah al-falak Dari hasudnya orang yang sedang hasud Iri yang tidak baik adalah menginginkan nikmat itu hilang daripada orang lain Sehingga nikmat itu juga bisa menjadi miliknya Ada iri yang diperbolehkan Namanya Giptoh Giptoh adalah iri melihat kebaikan orang lain Dan dia berharap juga seperti itu Tanpa berharap nikmat itu hilang daripada orang lain Nah seperti tadi para sahabat Enak ya jadi orang kaya Bersedekah bisa Berjihad juga bisa Solat juga bisa Zakat pun ada Puasa pun mereka bisa mengerjakannya Tanpa berharap mereka menginginkan Ah dia gak usah jadi orang kaya Mudah-mudahan saya yang jadi orang kaya Nah itu yang terlarang Tapi kalau orang iri mengatakan Enak ya jadi orang kaya bisa bersedekah Ya Allah saya juga ingin seperti itu Kemudian ciri-ciri iri yang diperbolehkan adalah Ketika melihat nikmat yang ada kepada orang lain Dia datang kepada orang tersebut Jadi datang dia Misal Mas Soni ahli sedekah Punya materi ahli sedekah Bukan berarti saya harus berharap Aduh mudah-mudahan saya aja yang kaya gak usah Soni Nah itu iri yang salah Tapi iri yang benar Giptoh yang benar Ketika saya datang kepada Soni bertanya Gimana sih caranya sukses Gimana sih bisa banyak duit Pengen juga nih supaya bisa bersedekah Nah itu iri yang benar Iri melihat kesuksesan orang lain Dalam hal yang baik Lalu mereka datang kepadanya Dan bertanya Bagaimana caranya bisa seperti itu Saya pun menginginkan hal demikian Maka ini adalah iri yang diperbolehkan Kemudian dalam riwayat disebutkan Tidak ada iri hati Kecuali dalam dua hal Satu orang kaya yang dermawan Yang tadi disebutkan Banyak harta lalu dia mengeluarkan Dan juga orang berilmu yang mengamalkan ilmunya Nah jangan berharap ilmu itu hilang daripadanya Ah saya lebih berhak pintar daripada dia Orang sekolah saya lebih tinggi Tidak Tapi berharap lah Kok dia bisa pintar seperti itu Bisa sukses seperti itu Saya mau datang ah kepada dia Untuk bertanya Bagaimana caranya bisa pintar Seperti itu Maka ciri-cirinya tadi Dia mendatangi orangnya Bukan membicarakan di belakangnya Dia datang menanyakan rahasianya Dia datang untuk menanyakan tipsnya Ini adalah giptoh Atau iri yang diperbolehkan Wallahu ta'ala Oh iri untuk memotivasi diri jadi lebih baik Boleh ya Benar Subhanallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton